Hello we gengs Kamu pasti pernah mengalami situasi buru-buru yang membuatmu tidak punya pilihan lain selain meminjamkan make up ke temanmu untuk menyempurnakan penampilannya seperti sisir, lipstick, hingga brush tapi tau gak sih ternyata hal ini bisa menjadi resiko untuk kesehatanmu karena tidak semua produk kecantikan itu bisa dipinjamkan loh hal ini dikarenakan ada produk kecantikan tertentu yang sensitif maksudnya adalah itu hanya boleh digunakan ornernya saja karena biasanya rawan terkena bakteri sehingga hal ini tentu saja akan menularkan kuman-kuman yang nantinya akan bersarang di alat atau make up kamu pasti gak mau kan hal ini terjadi bukan? makanya yuk kita simak pembahasan berikut ini yang pertama yaitu lip product untuk jenis make up yang pertama ini pasti sering kita jumpai di lingkungan kita bahkan pasti kita juga pernah meminjamkan lipstick lip gloss, lip cream, atau produk kecantikan bibir lainnya ke teman kita iya kan? nah mulai sekarang kurang-kurangin deh kayak gitu karena hal ini bisa menyebabkan perpindahan air liur yang mengandung kuman dari orang lain ke bibir kamu yang kedua yaitu brush make up brush atau kuas dapat mengumpulkan bakteri yang ada di wajahmu sekalipun hanya kamu yang memakainya kebayangkan kalau brush ini dibakai lebih dari dua orang make up brush bisa digunakan untuk menyempurnakan riasan seperti memerahkan pipi hingga untuk apply foundation pada permukaan wajah jika kamu berbagi kuas dengan orang lain bisa jadi mengambil minyak atau kotoran dan bakteri dari kulit orang lain dan memindahkannya ke kulit kamu jadi bersihkan make up brush secara berkala ya yang ketiga yaitu eye product produk riasan seperti mascara, eyeliner, eyeshadow adalah produk yang seharusnya dijadikan pemakaian pribadi ini karena mata adalah area yang sensitif jika dibandingkan dengan bagian lain wajah mata tidak memiliki perlindungan kulit yang sama bahkan cenderung terbuka jadi lebih rawan daripada lainnya mulai dari kerontokan bulu mata sampai iritasi adalah resiko yang bisa menimpa kamu terlebih pada mascara yang merupakan benda cair dan basah sehingga banyak bakteri di dalamnya untuk pencegahan kamu bisa mencuci aplikatornya menggunakan alkohol yang keempat yaitu sisir sisir termasuk benda remeh yang sering dipinjamkan kepada orang lain sayangnya sisir bisa jadi perantara penyakit yang jarang diketahui loh mulai dari minyak di kepala ketombe dan terakhir adalah kutu kamu gak mau kan kalau tiba-tiba kepala kamu gatel karena faktor tersebut jadi untuk berjaga-jaga jangan pinjamkan sisir pada orang lain yang kelima yaitu jar produk untuk produk jar ini pastinya kamu membutuhkan aplikator tangan sebagai perantaranya nah jika kamu ingin meminjamkannya pada temanmu pastikan tangan temanmu bersih ya guys untuk meminimalisir adanya perpindahan bakteri yang bisa saja tertinggal di dalamnya untuk menghindari hal ini kamu juga bisa membeli produk kecantikan yang dikemas dalam tabung atau pompa nah produk kecantikan dibeli untuk menyempurnakan penampilan untuk itu jangan sampai keserobahanmu membawa penyakit hingga merusak wajahmu yuk lebih aware dengan diri sendiri oke goodbye bye